Keinformasi pertama, pemirsa Rumah Dinas Bupati Cirebon, Jawa Barat, Sujaya Purwadi Sastra, dijaga ketat oleh Satuan Polisi Pamung Praja setelah adanya kabar operasi tangkap tangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan untuk mengetahui seperti apa aktivitas Rumah Dinas Bupati Cirebon, Jawa Barat, saat ini kita akan bergabung dengan kontributor berita satu Cirebon, Canggi Akare. Canggi, bagaimana kondisi terkini di Rumah Dinas Bupati? Pasca OTT, apakah akan ada rencana penggeledahan oleh KPK? Ya baik, Yasi dan pemirsa dapatkan dilihat di belakang saya saat ini. Tepatnya saya berada di Rumah Jabatan Bupati Cirebon, yang berada di Jalan Kartini, Cirebon, Jawa Barat. Bisa dilihat saat ini memang pengamanan di sekitar pendopo atau Rumah Dinas Bupati Cirebon, Sujaya, pada siang hari ini terpantau cukup ketat, di mana petugas tim Satpol PP Santoregut telah berjaga-jaga di sekitar gerbang utama dan tidak ada satu pun orang yang bisa masuk, termasuk pegawai dinas maupun wartawan. Dan seluruh pihak memang belum bisa masuk ke dalam area Rumah Dinas Bupati Cirebon selain petugas Satuan Polisi Pamung Peraja dan petugas kebersihan. Dan sejak ditangkapnya Sujaya dalam kasus suap terkait transaksional lelang jabatan, pengamanan di Rumah Dinas Bupati Cirebon ini terus dipercatat. Dan kondisi ini sangat berbeda dengan satu hari sebelumnya, di mana pada kemarin Mawa memang masih ada hilir mundik aktivitas dari pejabat dan mobil-mobil dinas yang keluar masuk ke area Rumah Dinas Bupati. Namun pada siang hari ini nampaknya sudah mulai tertutup dan tidak diperkenankan satu pun orang yang bisa masuk, memasuki area atau barikade 11 Kemenang Satuan Polisi Pamung Peraja. Dan informasi terakhir yang kami peroleh bahwa saat ini memang telah muncul beberapa daftar nama orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus suap transaksional lelang jabatan yang melibatkan Bupati Cirebon, Sujaya. Dan beberapa daftar nama ini diantaranya adalah Kepala Bagian atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kebawatan Cirebon, beserta satu orang staffnya. Kemudian juga yang berhasil diamankan oleh KPK diantaranya adalah Ajudan dari Bupati Cirebon, Sujaya Purwadi Sastra, beserta juga supir pribadi dari Sujaya. Dan beberapa daftar nama lainnya masih belum bisa kita sampaikan nama-namanya. Dan kita sampai dengan saat ini belum bisa mengetahui secara pasti peran-peran dari ketujuh orang yang dikabarkan telah berada di kantor KPK Jakarta tersebut. Dan besar informasi yang kami peroleh juga bahwa Sujaya ini memang diinformasikan selama memimpin Kebawatan Cirebon telah melakukan sebanyak 21 kali mutasi jabatan dan ini dilakukan hanya dalam 4 tahun terakhir ini. Sebagai artinya dalam 1 tahun terjadi sekitar 3 sampai dengan 4 kali mutasi jabatan. Ya sih. Ya, Canggih selanjutnya bagaimana dengan aktivitas di pemerintah daerah Cirebon? Apakah berjalan dengan normal saat ini? Ya, menjalan siang hari ini pasca operasi tangkap tangan yang lakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap Bupati Cirebon, Sujaya. Situasi di kantor Bupati Kebupaten Cirebon siang hari ini terpantau normal. Meskipun demikian dapat dikatakan bahwa kondisi ini relatif sepi jika dibandingkan dengan hari-hari biasa atau pada hari-hari normal sebelumnya. Dan saat ini kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon saat ini telah diisi langsung oleh Sekda Kebupaten Cirebon. Dan Sekda Kebupaten Cirebon pagi tadi telah mengintruksikan kepada seluruh jajaran pejabat dan juga pegawai negeri sipil di lingkungan PMD Cirebon agar tetap fokus menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan tukusi kerjanya dan juga mereka diminta menyelesaikan pokok-pokok pekerjaan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dan Sekda Kebupaten Cirebon juga menghimbau kepada seluruh pegawai negeri sipil di lingkungannya agar tidak terpengaruh oleh adanya operasi tangkap tangan oleh KPK yang melibatkan Bupati Cirebon. Dan pihaknya meminta seluruh pelayanan khususnya terhadap pelayanan publik dapat terus berjalan secara profesional. Demikian, Yasi.